Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergembang di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia ku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergembang di channel ini. Baru saja, kita menerima berita daripada HMetro.com.my bertajuk Dokumen dirampas, Razie Jidin akan dipanggil SPRM minggu depan. Berita penuh, Kuala Lumpur Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM merampas beberapa dokumen bagi membantu suasatan untuk kes meminta dan menerima rasuah projek bernilai RM80 juta membabitkan sebuah kementerian. Menurut satu sumber, rampasan dokumen itu telah dibuat susulan daripada penahanan bekas setiausaha politik bekas menteri kanan bagi siasatan mengikut seksyen 16 kurungan A kurungan B atau SPRM 2009 Kata kenyataan itu individu terbabit bersama seorang lagi lelaki berusia lima puluhan yang juga adalah pemilik sebuah syarikat bagaimanapun dibebaskan hari ini selepas tidak disambung reman Sementara itu bekas menteri pendidikan iaitu Datuk Dr. Razie Jidin akan dipanggil untuk memberi keterangan berkaitan kes terbabit minggu depan katanya dalam kenyataan pada hari ini ketika dihubungi Harian Metro sebelum ini telah melaporkan bahawa bekas setiausaha politik bekas menteri kanan iaitu diantara dua yang telah ditahan oleh SPRM kerana disyaki telah pun meminta dan menerima rasuah bagi projek bernilai RM80 juta Malaysia laporan itu berkata lelaki yang berusia dua puluhan itu ditahan bersama dengan seorang lagi lelaki ketika mereka telah hadir memberi keterangan di ibu pejabat SPRM di Putrajaya sesulan daripada itu Razie dalam satu kenyataan telah menafikan terbabit dalam sebarang dakwaan berkaitan dengan siasatan rasuah ke atas satu projek rundingan terus percetakan buku terbabit berita ini diterbitkan di hedgemetro.com.mo disiarkan pada 26 September 2023 pukul 5.37 minit petang bertajuk dokumen dirampas Razie akan dipanggil SPRM minggu depan Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini jangan lupa tekan butang subscribe like dan share kita jumpa lagi bye bye salam sejahtera Malaysia Denyut Nadi Suara Rakyat Bergema di channel ini akhirnya akhirnya beberapa hari yang lalu kita tahu bekas pegawai setiausaha sulit setiausaha kepada Razie Jidin telah ditahan oleh pihak SPRM hari ini ada satu berita yang lebih mengejutkan akhirnya diumumkan Razie Jidin pula akan dipanggil oleh SPRM haa jawab lah sebelum ini Razie Jidin menafikan dia tak terlibat istinya juga tidak terlibat tapi kali ini SPRM sendiri akan tanya Razie Jidin Razie Jidin jawab lah soalan nanti daripada SPRM bila ditanya dan kita tengok lah betul kah tak ada apa-apa terlibatan ataupun akhirnya bakal akan kena dakwa pula kalau Razie Jidin pun kena dakwa memang hampir hampir seratus peratus bos-bos bersatu dah kena siasat oleh SPRM dah kena dakwa oleh SPRM kalau dia pun didakwa dia ni kalau saya tak silap timbalan presiden bersatu kah ataupun naik presiden bersatu kah tapi tak kisahlah yang penting dia pun adalah bos-bos dalam bersatu juga Razie Jidin sah akan dipanggil oleh SPRM ini diterbitkan 24 September hari Ahad hari ini hari Senin dan kita lihat nanti bilakah Razie Jidin akan terpaksa menafikan penglibatan dia dan istrinya pula kali ini di hadapan SPRM dan selalu pengetahuan saya SPRM tak akan memanggil seseorang itu kalau tanpa apa-apa bukti yang perlu untuk disiasat kalau dipanggil itu maksudnya memang ada yang perlu disiasat lah lagi pula wang itu ataupun rasuah itu bukan sedikit itu melibatkan wang 80 juta ringgit Malaysia untuk projek itu dan lagi itu di kementerian Razie Jidin kalau Razie Jidin tak tahu siapa yang tahu kalau Razie Jidin bukan dia yang luluskan projek rundingan terus itu habis siapa yang luluskan kerana projek itu 80 juta bukan sedikit bekas Menteri Pendidikan Datuk Razie Jidin akan dipanggil oleh SPRM seruan jaya pencegahan rasuah Malaysia bagi membantu siasatan berhubung projek membabitkan percetakan buku JKF JKF untuk prasekolah bernilai kira-kira 80 juta ringgit Malaysia perkara itu disahkan sendiri oleh ketua peseru jaya SPRM iaitu Tan Sri Azambaki ketika beliau dihubungi oleh BH pada hari ini beliau bagaimanapun memberitahu ada ketika ini siasatan lanjut siasatan lanjut mengenai case itu masih berjalan katanya ada kemungkinan dipanggil tetapi bukan sekarang katanya jadi maksudnya masih disiasat kalau dia dipanggil kalau dia dipanggil maksudnya sudah disiasat dan perlu ada perlu ada sesuatu untuk disiasat oke jadi tuan-tuan dan perempuan yang dihormati sekalian BH dipahamkan SPRM masih lagi menjalankan siasatan sepenuhnya berhubung siasatan bagi dakwaan tersebut malah ketika ini katanya dipahamkan dipahamkan tiada sebarang pembekuan asit yang dilakukan oleh SPRM berhubung siasatan terhadap yang membabitkan yang membabitkan apa itu projek percetakan buku yang bernilai kira-kira 80 juta itu jadi selepas ini adakah kita akan melihat satu lagi adakah kita akan melihat satu lagi episode di dalam negara Malaysia bila ada lagi akaun akan dibeku tak mustahil kalau akaun dia pun dibeku lagi jangan pula selepas ini akaun bersatu kena beku lagi takkanlah setiap kali pun akaun bersatu kena beku kan ok jadi setakat ini dipahamkan tiada sebarang pembekuan asit yang dilakukan oleh SPRM walaupun dua individu sudah pun ditahan semalam sementara itu BH sudah pun menghubungi Razik Jidin menerusi aplikasi WhatsApp berhubung perkara itu namun masih lagi belum mendapat maklum balas setakat jam 2 petang kemarin semalam timbalan ketua peseruja operasi SPRM Datu Datu Sri Ahmad Kusairi Yahaya mengesahkan penahanan dua individu termasuklah bekas setiausaha politik kepada seorang bekas menteri kanan mereka ditahan jam 11 malam ketika hadir memberi keterangan di pejabat SPRM di Putrajaya sebelum pendaftar mahkamah magistrat Putrajaya itu Nur Adilah Nur Adilah Halil membenarkan permohonan SPRM untuk menahan reman kedua dosa spek itu selama 4 hari bermula hari ini sehingga 26 September Susulan itu Razie Jidin tiba-tiba muncul dan memberikan satu kenyataan yang menafikan beliau terlibat terbabit dalam sebarang dakwaan berkaitan siasatan rasuah ke atas satu projek projek rundingan terus percetakan buku JKF untuk prasekolah yang membabitkan jumlah sebanyak 80 juta ringgit Malaysia katanya saya tiada sebarang kaitan dengan percetakan buku JKF untuk prasekolah sama sekali saya tiada sebarang kaitan dengan syarikat OTR1 dan ONLY tersebut katanya tambahnya lagi istrinya pun tiada sebarang kaitan dengan syarikat ATR1 and ONLY tersebut perkara ini jelas kepada sesiapa yang sanggup membuat carian ke atas syarikat ATQ 1 and ONLY berkenaan katanya yang mengesahkan dua pegas pegawainya itu sudah ditahan dia semalam telah pun melaporkan projek itu membabitkan percetakan buku JKF untuk prasekolah yang bernilai kira-kira 80 juta ringgit membabitkan sebuah kementerian secara rundingan terus suspek pertama berusia dalam lingkungan 20an yang bertugas yang juga bekas setiausaha politik kepada seorang bekas menteri kanan menangkala suspek kedua ialah pemilik syarikat yang berusia lewat 50an mereka dipercayai bersubahat ini dia mereka dipercayai bersubahat dengan bekas menteri kanan itu untuk meminta dan menerima rasuah melalui syarikat suspek kedua daripada kontraktor sebagai balasan meluluskan projek percetakan itu secara rundingan terus kata sumber itu kes itu disiasat di bawah seksyen 16 kurungan E kurungan B akta SPRM 2009 adalah keadilan yang terjamin tidak ada apa-apa salah guna kuasa di dalam perundangan Malaysia jadi berani kerana benar memang risau takut kerana ada salah kita tunggu nanti dengan adil suara rakyat bergembali channel ini bye bye